Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagi resep masakan Hongkong yang sangat simpel banget cocok sekali buat menu hari-hari kalian buat majikan yang di Hongkong ya teman-teman ini tumis daging sapi dengan brokoli kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya silahkan cemak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska ini daging sapi yang sudah saya iris tipis-tipis kemudian tadi saya taruh bumbu sedikit tapi saya lupa tidak memidu ya teman-teman ini tadi sedikit gula pasir, lada bubuk dan kadu ayam bubuk kemudian saya aduk sampai tercampur merata ya nah ini sudah saya aduk sampai tercampur merata kemudian saya akan menambahkan minyak goreng ini kira-kira setengah sendok makan supaya nanti daging sapinya itu enak lembut ya teman-teman ini daging sapinya agak ada hitam-hitam sedikit teman-teman karena di kulkas saya lupa tidak menaruh di freezer dari agak hitam sedikit tapi tidak apa-apa aduk sampai tercampur merata minyaknya kemudian saya diamkan sekitar 20 menit supaya bumbunya meresap dan ini sayur brokoli hijau yang sudah saya aduk dibersih sebelumnya saya rendam dulu dengan air garam kira-kira 20 menit supaya nanti kalau ada kotor-kotorannya itu bisa hilang dan kalau ada olatnya mati ya teman-teman kemudian ini saya menggunakan wortel separuh saja yang sudah saya kupas dan 1 jamur kering ini sudah saya rendam kira-kira 4 jam teman-teman kemudian saya peras dan ini bawang putihnya 3 siung kemudian ini saya menambahkan 2 siung bawang merah nanti saya taruh di daging sapinya teman-teman kemudian ini saya mau mengiris jamurnya dulu saya iris tipis-tipis atau iris sesuai seleranya sampian ya ini kaca saya suka sekali dengan jamur ini teman-teman ditumis dengan sayur apapun dia suka sekali kemudian ini wortelnya saya iris tipis-tipis dulu kemudian setelah itu nanti saya potong lagi menjadi 3 bagian ya nah seperti ini saya potong lagi menjadi 3 kemudian lakukan sampai selesai ya kemudian ini bawang merahnya saya mau iris dulu kemudian saya iris tipis-tipis supaya nanti kalau mencincangnya itu sangat mudah teman-teman setelah saya iris semuanya kemudian saya cincang kecil-kecil ini nanti saya campurkan dengan daging sapinya supaya nanti daging sapinya itu gurih sekali nah begini saja kemudian saya taruh oh ya teman-teman ini terlalu banyak saya mau menaruh separuh saja jadi ini bawang merahnya saya pakai satu saja ya kemudian saya akan mencampurnya nah ini sudah tercampur merata bawang merahnya kemudian saya sisikan dan ini bawang putihnya saya mau keprek setelah itu saya mau mencincangnya cincang kecil-kecil seperti biasa ya teman-teman atau cincang sesuai selerani sampean cuma dikeprek pun juga gak apa-apa diris pun juga gak apa-apa tapi kaca saya kalau makan di rumah dia sukanya dicincang teman-teman agak banyak juga bawang putihnya nah sekarang bahan semua sudah siap kita memasaknya nah ini kita masukkan minyak tunggu minyak sampe benar-benar panas dan kita pakai api besar ya ini nanti buat menumis daging sapinya dulu supaya nanti daging sapinya itu tidak keras teman-teman dijamin itu empuk sekali kita nanti masaknya sebentar saja ya jangan terlalu lama kita tumis-tumis nanti agak sedikit merah pun juga gak apa-apa karena nanti masih dimasak lagi nah begini saja teman-teman kemudian saya angkat ini apinya belum saya matikan teman-teman setelah semua saya angkat kemudian api saya matikan dan ini kita masukkan minyak secukupnya saja tunggu sampai minyak benar-benar panas setelah minyak panas kita tumis bawang putihnya dulu kita tumis bawang putihnya sampai harum atau sampai kecoklatan nah ini sudah harum teman-teman kemudian kita masukkan jamur dan wortelnya kita tumis-tumis sebentar kemudian kita masukkan air panas secukupnya kita aduk sebentar kemudian kita tambahkan bumbu ya pertama ini saya taruh saus tiram kira-kira ini setengah sendok makan lada bubuk ini kecap asin buat menyitim ikan teman-teman seafood soya sauce ini tidak terlalu asin ya saya taruh kira-kira saja kemudian saya aduk sampai tercampur merata nanti kalau dirasa kurang kalian boleh menambahkan ya apa yang kurang nah seperti biasa ini kesukaan kacik saya saya mau menambahkan saus sambal atau tau pancong kalau bahasa kantonisnya saya taruh 1 sendok teh saja ini tidak pedas ya teman-teman kacik saya sangat suka sekali kemudian kita masak kira-kira hampir empuk ya teman-teman kemudian kita masukkan ini brokolinya atau selanfa kita masak sampai matang ini untuk kacik saya suka sekali kalau brokolinya itu di masak agak empuk ya teman-teman tapi kalau majikan saya agak keranji begitu kalau kacik saya kalau masak brokoli itu maunya agak empuk teman-teman seperti nenek tapi tidak apa-apa ya tergantung seleranya majikan sampai masing-masing kemudian saya mau menyiapkan ini larutan tepung mezina nanti buat perkat supaya bumbunya itu meresap ya saya pakai sedikit saja nah ini kira-kiranya sudah empuk teman-teman brokolinya dan jangan lupa tes rasa ya ini saya sudah tes rasa pas banget rasanya kemudian saya tuangkan tepung mezina atau larutan mezina di pinggir kemudian saya aduk sampai tercampur merata dan agak mengental begitu kemudian terakhir saya masukkan daging sapinya setelah daging sapi masuk masaknya jangan terlalu lama pokoknya diaduk dirasa bumbunya itu sudah tercampur merata kemudian diangkat ya nanti kalau terlalu lama daging sapinya itu alot teman-teman nah begini saja kemudian saya angkat ini tumisan daging sapi dan brokoli sudah siap dihidangkan begitu tadi cara masak tumis daging sapi dengan brokoli ala hongkong yang sangat simpel banget terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati